Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah bus pariwisata sarat penumpang menabrak truk bermuatan pasir di kilometer 106. Bus bernomor polisi K1588DB ini mengalami kecelakaan di ruas Tol Cipali, kilometer 106, Pagaden, Subang, Selasa Pagi. Kecelakaan terjadi ketika bus pariwisata Ardiansyah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cirebon menuju Jakarta. Namun tiba-tiba bus menabrak dump truck bermuatan pasir bernomor polisi B9894BWY yang berada di depannya. Akibat kecelakaan ini, dua orang tewas di lokasi kejadian. Korban tewas adalah Uman, 33 tahun, sopir bus warga Tambak Rejo, Sidoarjo, dan Sued, 45 tahun penumpang, warga desa Jatimurni, Bekasi. Dua penumpang lain menderita luka berat dan sembilan orang menderita luka ringan. Pada saat kejadian, bus dikemudikan oleh kondektor bus Irawan yang kini ditahan oleh unit lakas Satlantas Pores Subang.